Hai hai ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng bayus guys habis nonton debat kok saya pengen belajar istilah-istilah aja deh biar dikira pintar jadi ijazah aku nggak dikira palsu dunia ini penuh manusia yang suka menghina jadi kita perlu songong biar nggak ada yang menghina kalau perlu kita duluan yang menghina orang bener nggak guys ya jelas bener dong kan Mbak Yus belajar dari cawapres yang namanya lagi naik daun itu ya toh Kanjeng Raden Mas Gusti Samsul Belimbing Sayur putra kesayangan presiden dan keponakan yang mulia Paman MK Istilah pertama yang kudu kita pelajari adalah samsul apa samsul asam sulfat ini adalah zat yang bersifat korosif merusak besi kena asam sulfat langsung karat seketika nggak peduli betapa kuatnya besi ya toh nah kalau manusia itu sudah bersifat seperti asam sulfat artinya suka merusak mulai dari tata kromo ya toh tata aturan sampai juga tata surya walah kacau rotasinya ini rotasi bumi iya kan gitu loh sampai tata usaha supaya terpilih jadi wapres eh lalala kok malah bahas receh wes koyu asam sulfat ya orang-orang Mbak Yus gak mau bahas itu kayak tak bodoh nih mah oke kita serius lagi ya ya jangannya gak serius-serius sama nih istilah yang perlu kita pelajari kali ini adalah greenflation ya toh green artinya ijo biasanya dihubungkan sama isu-isu lingkungan hidup ya toh greenflation itu sejenis inflasi atau kenaikan harga-harga memang ya bukan harga sayuran juga loh ya kan sayuran warna ijo-ijo penyebabnya itu simpel karena barang atau jasa itu diproduksi dengan cara-cara yang ramah lingkungan jadinya lebih mehong effortnya lebih gede gitu loh rekayasannya lebih nyelimet nih kayak sayur organik pupuk organik dan lain-lain ya wajah organik nggak termasuk nanti bikin wajah glowing mahal juga Mbak Yus nggak glowing tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan ini membuat produksinya lebih mahal karena tidak bisa cepat Mbak Yus kayak kereta Jakarta Bandung zat kimia itu biasanya fungsinya sebagai katalis sih mempercepat proses mau tanya juga artinya katalis apa Mbak Yus kasih tau katalis itu sesuatu yang digunakan untuk mempercepat proses kaya karbit bikin buah ben cepat mateng atau paman MK paman MK itu ya termasuk katalis juga loh bisa bikin ponakan di bawah umur bisa cepat nyawa pres makanya kalau para ngosernya Mbak Yus nggak punya paman ya sorry sorry ya nggak bisa cepat karirnya nah kalau udah di karbit terus masih pake paman MK itu namanya pake katalis ganda mumpah nyuk jadi jawab pres ya balik lagi ke greenflation kaya yang diomongin kanjeng Gusti Samsul belimbing sayur biar kita ketularan keliatan sok pinter kaya beliau Gusti Samsul ini karena bumi ini sudah makin rusak maka negara-negara di dunia ini sepakat untuk pelan-pelan mengatur semua barang dan jasa itu harus ramah lingkungan termasuk energi energi terbaru kan istilahnya renewable energy Ratu Alon benora salah nyebut tapi ini juga bukan tanpa efek samping karena efek atau dampak transisi ke perekonomian hijau ini memacu inflasi transisi energi ini jadi pemicu utama greenflation itu kemudian dengan liciknya ditanyakan yang mulia kanjeng Samsul dengan tujuan menjebak Profesor Mahfud pikirannya Profesor Mahfud nggak paham salah nyebut sayang Mas Gibran ini lupa kalau ilmunya masih seupil gampang dicungpil dia lupa kalau greenflation itu masih lama banget ya toh terjadi di Indonesia itu masih lama banget ya toh kalian tahu sendiri kan energi di Indonesia itu masih BPM berbahan bakar karbon semua gitu loh masih jauh beralih ke energi hijau jangankan energi hijau suruh ngangkot kemana-mana pada nggak mau kecuali macetnya parah kayak Jakarta deh baru mau hahaha kok saya belum numpah angkot susah dong mobil DWD mula macet nih yang ada mah gila-gilaan jual nikel nah itu yang bikin harga nikel malah anjlok di pasaran dunia nikel itu memang komponen utama untuk menggerakkan alat-alat yang berbasis energi hijau ini beda dengan China ya negara kesayangan bapaknya samsul belimbing sayur ini memasok hampir 60% aluminium di dunia karena alasan netralitas karbon demi lingkungan hijau mereka membatasi peleburan aluminium jadi ya harga aluminium langsung melonjak hehehe so tau lah lu samsul dasar FOMO tau FOMO nggak? hehehe fear out of missing out hehehe bener nggak? artinya merasa takut ketinggalan nggak katut ibaratnya butuh paman juga supaya bisa ngikut tuh hehehe sok taunya dan Mas Gibran ini memancing blunder hehehe Gibran nanya greenflation ke Profesor Mahfud tapi kasih contohnya gritflation bukan greenflation tapi gritflation gritflation ya tau hehehe dari kata grit artinya rakus atau tama murka alias sugeh karep hehehe masih nggak tau artinya rakus rakus itu antara lain kalau orang pengen menguasai semuanya dari ketua ET sampai kepala negara hehehe balik lagi ke gritflation alias inflasi karena tamak dan rakus jadi si anak lanang itu memberi contoh tentang rompi orange kelompok orang di Paris yang melakukan pemogokan setiap hari satu sampai menimbulkan kemacetan iya Thomas blimbing sayuri ini jelas-jelas bukan greenflation karena mereka pemogokannya nggak ada urusannya sama ramah lingkungan mas samsol blimbing sayur hello hello mereka itu mogok karena menganggap pemerintah Perancis itu greedy tau nggak alias rakus dan tamak mengambil pajak yang tinggi untuk BBM membuat rakyatnya mesti beli BBM dengan harga tinggi apalagi kalau kemudian pajak itu tidak membuat pemerintah memberi pelayanan masyarakat yang lebih baik jadi keinget rencana opa luhut mau naikin pajak motor hehehe inilah yang disebut gridflation tamak apa-apa diundak kenapa terjadi gridflation itu karena pemerintahnya ingin untung berlebihan murayatnya kegencet-gencet jumpalitan bukan karena pengen negerinya hijau ramah lingkungan mas samsol tidak bisa bedain itu nih saya kasih tau ya mas mas samsol blimbing sayur dalam gridflation pemerintah itu matanya hijau pengen cari untung bukan karena ekonomi hijau gridflation itu mencerminkan keinginan mbak Tioke perilaku serakah menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makanya jangan sok pintar bung jadinya malah keblinger untung yang glunder itu gors samsol jadi gak dirujak dia sama Profesor Mahfud dan Cak Imin jangan ini Profesor Mahfud Cak Imin tapi karena levelannya beda mereka bisa mengatasi gitu halal receh lewat lah untuk mereka berdua ini beliau berdua ini kan cukup beradab dan beretika coba kalau sebaliknya yang salah bedakan green dan grid itu Cak Imin wah kanjeng samsol bisa langsung kumat kejamnya Cak Imin bisa dibilang terbodoh di dunia sama samsol bodoh bodoh hilirisasi yang disebut bolak balik sama paduka yang mulia samsol belimbing sayur itu itu juga berpotensi jadi gridflation ugal-ugalan itu kayak kritik Tom Lembong ke Presiden Jokowi pantes Tom Lembong disebut-sebut terus sama pak samsol bales geting bapak tapi sih ada lagi loh hilirisasi yang lupa disebut si Nepo Baby hilirisasi kekuasaan anak dijadikan cawapres ketum partai terus kabarnya sih mau jadi gubernur juga menantunya yang jadi wali kota mau didorong juga naik jadi gubernur paman jadi MK mungkin bentar lagi cucunya jadi menpora ini sama saja dengan hilirisasi kan menguasai dari hulu sampai hilir hilirisasi kekuasaan itu bisa juga dibilang greedy kan jadinya iya kan ketamakan parahnya lagi udah di hilirisasi kekuasaan oknum-oknum yang ditempatkan juga speknya rendah belum teruji belum terbukti yang ada malah gak bisa bedakan green dengan grid gak bisa bedain hijau karorakos priponus nembaknya sih no ya mungkin karena memang masih hijau ya gitu loh masih mentah masih kurang semuanya kurang lawasan kurang bijak kurang pinter kurang strategis kurang etika kalau samsung blunder terus ya lama-lama greenflation itu bisa diartikan inflasi gara-gara ada bocah yang masih hijau pengen jadi wapres wah ke sawah-sawah benseger segitu ya ngos-ngosan ngopini santai bareng mbakius hari ini kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya bye bye